Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama saya Dewa Eka Prayoga di channel youtube Dewa Eka Prayoga Dan kali ini saya sedang bersama seseorang yang sangat fenomenal Masya Allah Fenomenal kenapa? Karena ini kenapa artis tapi kok juga bisnisnya menajarinlah kemana-mana Channel Youtubenya juga gede Masya Allah Sering masuk trending topic Ini baru dua nih trendingnya Bukan sama kan? Siap lagi kalau bukan Mas Tego Wisnu Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah baik Teman-teman semua apa kabar? Baik ya Ya Jadi kita semua sekarang pengen belajar dari Mas Tego Wisnu Waduh kebalik dong Ini guru saya nih Saya harus berinterogasi orang-orang yang langka ya Orang-orang yang langka Artis Antik Ya harus Kita kepoin Siap Mas Ya Orang-orang tau sekarang Mas Tego Wisnu tuh udah jarang main sinetron lagi Ya gue dulu penggemar Mas Iya Kerehatan kok Farel Eh Kok Farel deh ya Oke Aneh ya Gue jadi suri jam Gue gak jauh deh Oke Nah Mas Tego Wisnu ini semasuk yang Katakanlah udah mulai gak main sinetron lagi Udah jarang banget ya Bahkan udah sama sekali atau jarang? Ehm Sepertinya sudah enggak Sampai saat ini ya Sampai saat ini Gue gak berani bilang enggak sama sekali Takutnya tiba-tiba menjilet rudah sendiri nih gitu kan Tapi sampai sekarang enggak Sampai sekarang Sampai sekarang Berarti kan sudah mulai mengurangi dan komitmen katakanlah Walaupun tidak berani mengatakan tidak selamanya Ya Nah Jadi sebenarnya yang membuat Mas Wisnu akhirnya memutuskan untuk berhenti di dunia sinetron Dan hijrah Oke Itu apa sih momennya? Oke Pertama mungkin soal hijrah dulu ya Hijrah tuh memang awalnya sebelum nikah nih Mas Jadi memang waktu itu sebelum nikah itu pernah ada ngerasa takut mati Mas Jadi dulu tuh ngerasa takut mati Sampai di satu titik ketakutan itu begitu besar gitu Ketakutan itu begitu besar Sampai pernah satu kali Satu kali itu datang ke lokasi syuting minta maaf sama semua kru Semua kru Kru-kru pada kaget Lu kenapa sih? Lu kenapa dulu gitu Enggak gue minta maaf aja sama kalian gitu Gitu gue minta Bener-bener gue salamin gitu Mas Kau salamin Maaf ya Maaf ya Maaf ya bro ya gitu Ya 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 Kenapa lu gitu Enggak gue mau minta maaf aja Gue takut aja gue Parno gitu Bener-bener parno mati gitu Dan Itu sebenarnya trigger paling kuat sih sebenarnya Ketika takut mati Tapi sebelum trigger ini Trigger mati ini Sebenarnya Takut mati ini Sebelumnya Gue memang mengalami yang namanya Kok gue gak ngerasain nih Apa yang dulu gue Fikir-fikir akan membuat gue bahagia Nah dulu gue selalu berfikir Gue akan bahagia Ketika gue banyak uang Banyak harta Banyak rumah Mobil banyak Tabungan uangnya juga banyak Gitu kan Yes Tapi sampai di satu titik Gue ketika Ya Alhamdulillah ya Maksudnya Ada tabungan Ada uang di rekening gue Gue punya rumah sendiri Gue punya tanah Gue beli mobil sendiri Sampai rumah tuh Waktu gue pulang syuting Gue kok gak ngerasa Kok gue ngeliat rumah gue Kok gue gak ngerasa bahagia ya Kok gue ngerasa bahagia ya Padahal dulu Selalu punya Pandangan Bahwa Gue akan bahagia Kalau gue banyak uang Oke Tapi itu gue gak ngerasain Ketika gue udah punya rumah sendiri Gitu gue liat rumah gue Dan gue gak punya hutang sama sekali Jadi Sorry ya waktu itu Lu punya hutang Ngelai Sudahlah Berapa 8 M ya Sudahlah Sudahlah Jadi Gue ngerasa kayak gitu Sampai Sampai Bener Itu gue ngerasain hampa Dan gue ngerasa Gak bener-bener gue bingung Kenapa nih kok Gue gak ngerasain yang gue bilang Gue akan bahagia gitu loh Sampai dulu gue tuh hard worker banget Maksudnya Gue pekerja keras Gue kalau syuting Bahasanya ya Senin sampai Sabtu syuting Biasanya hari Minggu Kita tuh dikasih libur Sama PH nya Tapi gue minta sama manajer gue Gue hari Minggu juga gue harus kerja Kenapa? Gue mau Cari uang lagi Kejar seteron terus Gitu Gak ada liburan Orang keluar negeri Bodo amat Gue gak mikirin itu Gue harus cari uang terus sebanyak-banyaknya Sampai segitunya Untuk kebahagiaan diri sendiri Sampai Ah udah gak perlu gue Ayo kerja Kerja Tapi ketika di titik itu Gue bingung Gue kenapa ya Gue kok gak ngerasain bahagia Sampai satu titik lagi Yang paling kuat triggernya adalah Kok kok takut banget mati ya Gue banyak dosa nih Jadi gitu udah Gue belum 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 siap nih untuk mati Kalau gue mati Kan gue banyak banget dosa ya Gitu Wah disitu titik Balik hijrah gue Awalnya disitu Dan semakin kuat Ketika gue menikah Kenapa? Ketika menikah Alhamdulillah Satu bulan kosong Setelah itu Alhamdulillah Ngisi Nah setelah ngisi itu Gue langsung mikir Anak gue harus dapat bapak yang baik Nah disitu bener-bener gue bilang Bapak yang baik Buku Dati bukan masalah dunia doang Pasti akhirat juga Nah gue disitu bener-bener Gue harus belajar Gue harus belajar Ilmu akhirat ya Maksudnya ilmu agama Akhirnya gue bener-bener Datang ke kajian-kajian Gue kenal sama para ustadz Disitu awal-awal gue akhirnya Yang mulai lebih rajin ke kajian gitu Oh oke Jadi sebenernya Ternyata tau Wisnu Tidak menemukan makna kebahagiaan Ya artinya Iya di satu titik itu tuh Tapi Jadi sebenernya Makna bahagia menurut mas Wisnu apa? Jawabannya karena Ini kan pasti telah lalui ya Ternyata Oh ini yang aku cari lah Oke Bahagia Setelah Alhamdulillah Ini karena Makanya pentingnya ilmu ya Pentingnya ilmu itu ya Baik Apapun itu Bisnis kita butuh ilmu Pernikahan kita butuh ilmu Apalagi yang namanya Kehidupan akhiran Agama Kita butuh banget ilmu ini Kenapa? Karena disini lah jadinya kita tau Kebahagiaan hakiki itu apa Gue waktu itu pernah baca Dan pernah disampaikan dengan Disampaikan oleh guru-guru kita Para ustadz gitu ya Ustadz bilang Kebahagiaan hakiki itu adalah Ketika kita Ketika kita itu bisa masuk syurganya Allah Dan dijauhkan dari api neraka Oleh Allah Itu kebahagiaan hakiki Gak ada bahagia Kebahagiaan yang paling hakiki selain itu Pertanyaannya gini maksudnya Lo mau punya mobil Punya rumah Punya apapun di dunia ini Pasti akan hilang Semuanya Di akhirat lo bawa apa? Amal Amal lo apa? Sedekah lo apa? Ibadah lo gimana gitu Dan memang semua itu kan Atas rahmat Allah gitu ya Kita bisa masuk syurganya Allah gitu kan Tapi Apa yang lo bawa gitu loh Nah Makanya paling Berat itu memang masuk syurga kan Paling berat itu masuk syurga Kalau misalnya gak berat itu namanya Masuk apa? Masuk apa? Masuk apa? Jadi intinya kayak gitulah Jadi Butuh perjuangan Dan makanya dibilang kebahagiaan hakiki Kebahagiaan menurut definisi gue Gue gak bilang menurut definisi gue Mudah-mudahan ini definisinya sama semua Kang Dewa juga Gue juga Dan Karena ini Di dalam agama kita Di dalam agama Islam Kebahagiaan hakiki itu Ketika kita bisa masuk syurganya Allah Ta'ala Dan dijauhkan dari api neraka Amin Semoga kita semua bisa masuk syurga Allah Amin Gak semua orang itu berani memutuskan hijrah secara total ya Dikatakan Dari dunia yang mungkin sebelumnya pernah menjadi sumber rezeki Di situasi lah rezeki Tiba-tiba langsung pivot Ya gak main sama sekali gitu kan Ya oke Yang inseternya belum ke dunia bisnisnya Terus apa yang buat mas yakin akhirnya Ah gue deh Oke ditinggalin Gue pengen jadi bapak yang baik Anak gue Gue pengen jadi suami yang baik buat istri Tapi apa? Apa keyakinannya yang dipukuk gitu? Karena banyak orang yang takut Oke Pertama Kita bilang stepnya pertama Berhenti sinetron Oke Nah ketika berhenti sinetron Itu juga keputusan yang bener-bener Menter gue keputusan besar Kenapa? Karena Gue sudah dapat comfort zone Gue Income gue terbesar itu dari dunia sinetron Oke Tapi setelah gue diskusi lah sama Ada beberapa usia gue diskusi Dibilang Bukan masalah sinetronnya Tapi memang Balik lagi ya Bukan dalam arti isu itu enggak Bukan itu Bukan itu Tapi lebih Ustadz mengatakan Burugot itu mengatakan Coba ketika ada program apapun Coba dipilih Bener-bener di filter Ini programnya Manfaatnya lebih besar Atau mudorotnya lebih besar Ketika mudorotnya lebih besar Jangan diambil Jangan Karena apa? Karena anda menyebarkan mudorot yang besar Dan itu Nanti Ada yang namanya Dosa jariah juga Takutnya Ketika ada banyak orang yang mengikuti Na'udzubillah Nah ini sekarang ada manfaatnya besar Silahkan ambil Karena memang kemampuan kalian Para artis Di dunia entertainment itu Ya sekalian Bisa berdakwah Dalam arti ya Maksudnya Dengan cara apapun Bisa berdakwah Lewat dunia kalian Gitu loh Dunia entertainment Dunia kreatif Itu memang dunia kalian Kata Ustadz kayak gitu Nah disitu Akhirnya gue pilih-pilih Tapi selain itu Memang gue salah satu Gue Akhirnya Bener-bener memilih waktu itu Berhenti Dan Alhamdulillah Memang gue waktu itu Mikir kenapa? Karena salah satunya adalah Masalah waktu Gue mantan pemain sinetron Dan gue tau Gue tau banget Stripping Iya stripping Dan bagaimana Apa namanya ya Kerja Di Danur New Seattle itu Lokasi syuting Lu harus siap Datang pagi Pulang pagi Dan gue Langsung udah gak habis pikir Gue Gimana gue didik anak gue ya Gitu ya Gimana Dan gue udah mulai bisnis waktu itu Karena memang salah satu Keinginan terbesar Eh bukan Keinginan yang kuat dari gue Adalah gue pengen berbisnis Karena salah satunya Salah satunya adalah Ingin mengikuti Rasulullah SAW Kita tau Rasulullah SAW Adalah seorang pebisnis juga kan Iya Jadi Keyakinannya sebenernya dipupuk Dari diri sendiri Dari diri sendiri Masalah waktu Masalah manfaat dan mudarat Gitu kan Dan satu lagi Ya termasuk lo juga nih Kang Dan banyak guru-guru gue Lain lah juga Di dunia bisnis Bahwa Ketika kita berbisnis Ya harus fokus Lo bagaimana Gue pikir Gimana fokusnya Gue shooting tiap hari Gue mau lihat bisnis gue gimana Gitu loh Nah makanya sekarang hidup itu Kan pilihan Lo pilih yang mana nih Dua-duanya insya Allah Ada manfaat Insya Allah ada manfaat Lo tetap pilih jadi pemain sinetron Insya Allah Cari program yang bermanfaat Insya Allah akan bermanfaat Gitu kan Tapi ketika Harus milih Lo harus milih Dan gue bener-bener gak tau apa Gue akhirnya waktu itu Bismillah gue lebih milih untuk berbisnis Walaupun memang perjuangannya Oke gue ceritain perjuangannya Oke Jadi perjuangannya waktu itu Waktu gue awal-awal Gue semakin menipis tabungan gue Karena pas waktu berhenti Udah total Gue berhenti sinetron Gue berhenti sinetron Gimana gitu Alhamdulillah Allah memberikan rezeki Salah satunya gue sempet Bernafas Ketika ada satu program namanya Berita Islami Masa kini di TransTV Oke jadi host ya Jadi host gue Aman ya secara nilai-nilai aman ya Secara program Bermanfaat Nah dan Alhamdulillah Memang kan sudah pasti Karena kita dapat income juga disitu kan Ada income Dan Alhamdulillah cukup bernafas Cukup Cukup Tapi ya sangat Tapi tipis banget Nah disitu gue cukup Sampai Sampai disatu titik gue Ini ya Waktu udah berhenti menipis sinetron Dan mulainya ada program itu Dan bisnis gue belum Beberapa Belum berjalan Belum ada profit ya gitu ya Gue sampe liat tabungan gue Oke Buat bulan depan Bisa Buat bulan depan bisa Itu gue Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah Sampai gue kayak gitu Liat tabungan Gue bisa untuk Nafkahin keluarga gue Gue udah Alhamdulillah banget Iya Dan sampe gue bener-bener berhemat Waktu itu ada orang satu Namanya Aldi ya Ikut gue terus ya Dia ikut gue Akhirnya gue gak berani naik mobil Gue hanya berani kadang-kadang naik Bukan gak berani naik mobil Sekali-sekali gue naik mobil Tapi kadang-kadang gue juga naik motor Karena lebih hemat secara bensinnya kan Terus kedua Makanan Gue bawa sendiri dari rumah Karena kalo gue makan di luar Gue berdua sama si Aldi Udah habis minimal 100 ribu Sedangkan Sedangkan Itu sekali makan ya Sedangkan gue mungkin 100 ribu Untuk berdua ya bisa satu harian Gitu Kalo gue makan dari rumah Gitu kan Gue ambil Gue bawa bekal gitu Dan gue terkadang kalo udah mau shooting Di berita islam yang masa kini Di TransTV itu Gue Wah berarti gue akan dapat makanan kotak kan Nasi kotak Jadi gue emat-emat sampe sana gue makan Jadi udah alhamdulillah Kenyang lagi Dikasih ya bener ya Dikasih dong Kalo gak protes gue Weh segarap gue Ya gitu Oke Ya lumayan perjuangannya alhamdulillah Tapi Ya ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah Allah akan menggantikannya dengan lebih baik Tapi memang ini masalah Yakin Kita harus yakin sih Nah yakin dan memang butuh sedikit Perjuangan sedikit Butuh perjuangan lah Insya Allah Bismillah Terus berjuang Alhamdulillah Allah Ya Allah Gue pernah di satu titik tuh ngerasin Dalam satu bulan gue ngerasa Waduh nyaman banget ya Gue gak perlu shooting Gue perlu gak dulu ini Cukup ngecek bisnis gue Tapi alhamdulillah gue bisa main sama anak-anak gue Aduh Itu yang mahal Enak itu yang mahal bener banget Insya Allah Jadi memang janji Allah gak akan pernah Gak mungkin Apa ya Tidak ditepati Artinya pasti ditepati Pasti Tapi waktunya kita gak tau kan Nah itu Memang ujian hijrah tuh pasti selalu ada ya Tapi yakinlah bahwa Allah pernah berfirman dalam surat An-Nisa 100 Bagaimana Bapak Yuhajir Fisabilillah Fil Ardi Yajir Fil Ardi Alhamdulillah Dua partner gue Kan gue bertiga di malau surda Itu alhamdulillah gue juga ketemu sama mereka Dua partner gue ini di kajian Kang Dikajian? Lagi ngaji Lagi ngaji Lagi ngaji bla 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 segala macem Ketemu ngobrol kenalan segala macem Beberapa kali ikut ketemu lagi Akhirnya kita sepakat untuk bikin bisnis bersama Setelah berjalan kita tuh sampe terheran-heran Kang Ya Allah nih Sebegini ya Semudah ini Sampe kayak gitu loh Sebegini ya Partner gue yang nontobene udah emang pebisnis Udah Ya Allah ini kenapa ya Kenapa ya bangnya kita bisa mudah semudah ini Alhamdulillah Jadi Bener-bener Allah kasih jalan Yang bener-bener Menurut kami tuh sangat mudah Sangat mudah gitu Tidak diduga-duga Di sangka-sangka Ya Allah Kang Dulu kita punya Malam surda ini punya toko Itu gedean billboardnya daripada toko Kang Kebayang gak? Billboard lebih gede daripada toko Sekarang alhamdulillah kan Kami sudah punya 8 toko di Malang Kang Alhamdulillah Artinya sebenernya peluang usaha aku menguncul tuh Bukan semata-mata Tiba-tiba Wah mencari-cari Tapi justru dateng ke kajian malah bonusnya Malah bonus itu Bisnis ya? Iya Tapi tetap harus cari Kang Seminar Karena tetap ikut seminar Ikut workshop Itu harus juga Ya dimana ketika kita itu sekarang pengen hijrah total Katakanlah kita harus bergerak Bergerak benar Meski biar Tawa kamu pasti Benar Nah sekarang mas ngomongin bisnis Siap Semua orang kayaknya udah tau di Malang Masya Allah Masya Allah Kalau nggak ke Malang Belum ke Malang Belum ke Malang Kalau belum ke Malang Serudal Nah jadi Bicara masalah bisnis Mas Tukuistun sekarang udah banyak meluangkan waktu juga untuk bisnis ya Sudah terlihat tadi dari perkataannya Nah bagi Mas Wisnu sendiri sebenernya Apa yang paling penting dalam bisnis? Apa yang paling penting? Kalau misalkan ada 3 poin yang penting dalam bisnis itu apa? Secara ininya Secara umum Secara umum Visi sudah pasti Visi Kalau Ini kita secara ini dulu Umum dulu ya Partner Partner Karena kalau gue lebih memilih berkolaborasi bersinergi dan ada partner Karena gue Apa? Gak mungkin terjun sendiri ya? Gue gak mau sendiri Kolaborasi Kolaborasi Karena gue menyadari Background gue bukan dunia bisnis Ah iya Terus Visi Partner Iya Visi Partner Terus ketiga Potensi bisnisnya sudah pasti Potensi bisnis Bagaimana Kedepannya seperti apa Itu sudah pasti harus kita lihat juga kan Nah kalau misalkan sekarang melihat potensi bisnis kan sekarang banyak tuh Mas Dunia digital Dunia online Makanan segala macem Apa gak Tertarik ke dunia yang lain Sekarang kan masih Melangsrudal sok bisnisnya apa aja sih? Kepoin gue Siapanya Alang Surudal Mau tau banget sih Kepoin Banyak yang orang tau mungkin mukanya nongolnya di Alang Surudal mulu kan Tapi kan akunnya cek Nabawi Herbal Oh iya Dan Nabawi Herbal itu Gerai Hawa Gerai Hawa Itu sebelum Alang Surudal malah Sebelum Alang Surudal Sebelum Alang Surudal Alhamdulillah sampe sekarang berjalan Masa lonceng gue diudah Oh iya Iya gue diudah Gue gisi cait lah Oh ya Allah Lupa deh dong kan Lupa deh Ya Allah parah parah Gereh Hawa Gereh Hawa Malang Surudal Nabawi Herbal apa itu? Nabawi Herbal Malang Surudal Alhamdulillah Bumbu Iren Bumbu Iren Bumbu Iren Yusan Restoran Apakah ada kriteria khusus gak? Gue kelihatan bisnis ini Terus gue pengennya bisnis yang ini Ada kayak gitu Karena kadang tiap orang Kriteria Mungkin enggak ya Sebenernya yang penting bisnisnya Mudah-mudahan tidak melanggar sharing islam Itu Oh salah satunya itu sebenernya Sebenernya Jangan sampe melanggar sharing islam Salah satunya Makanya setiap ketemu dengan siapapun Kan kadang-kadang ada juga yang ngajak gue bareng gitu Gue Biasanya lihat dulu Satu frekuensi atau enggak sama gue Iya partnernya Karena Bagaimanapun juga Kalau ingin lanteng kan harus lihat partner juga Dan gue jujur Karena bukan background gue bisnis Dan gue punya kemampuan di ranah yang ini Enggak semua ranah Di dalam bisnis Gue langsung akan melihat partner gue Partner gue punya kompetensi atau enggak Sudah pasti Sudah pasti frekuensinya sama atau enggak Dalam masalah agama Iya Gue pasti lihat bagaimana Dalam arti ya Lihat sholatnya Lihat ibadahnya seperti apa Akhlaknya sama yang lain seperti apa Orang tua juga Kalau misal ada Misal ada orang tua ataupun ketemu gitu kan Iya Itu gue akan lihat gitu Nah tapi Di Yang paling penting memang Masalah agama ini sangat penting menurut gue Karena Kalau misal dia nggak lihat agama Nanti gue takutnya di tengah-tengah jalan Misal contoh ya Kang ya Ini bukan Mau ngomongin siapapun Bukan Tapi ketika jalan tiba-tiba Dia bahasanya Sangat santai masalah agama Tiba-tiba Kita mau bahasanya Main 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 kerana bank Tapi pakai bank konven Gitu ya Ini gue nggak menyerang siapapun Tapi ini kan Bagian ke gue sama partner gue gitu Nah gue takutnya kesitu nanti Terus ada hal-hal yang lain mungkin Yang tidak sesuai dengan syariah Islam Tabrakan disitu Nah itu gue Bener-bener Jangan sampai lah Na'udzubillah jangan sampai gitu Jadi gue sangat perhatikan banget tuh soal itu tuh Berarti Intinya adalah Frekuensinya harus sama Frekuensinya harus sama Jadi tadi Sorry Sebenernya potensi bisnis tetap penting ya Tadi Apa namanya Pertama kan visi Visi perusahaan tersebut Terus partner Sama jangan sampai Jangan sampai Melanggar syariah Islam ini Penting banget nih Penting banget Karena Karena Bisnis itu kan bukan hanya masalah untung rugi Iya kan Tapi Ini juga Surga dan neraka Ini quote of the day ya Bisnis bukan hanya soal untung dan rugi Tapi juga surga neraka Dan aneh juga Kalau misalkan udah si hijrah Pas gilaan bisnis-bisnisnya Kena juga Iya makanya Kan Sayang banget dong Capek-capek gitu loh Terus bukan zona gue lagi kan Nah itu dia Gue harus bener-bener cari yang bener lah Insya Allah Mas yang saya ngeliat nih Teman-teman artis tuh kan banyak tuh ya Yang sekarang tuh mereka revenue streamnya Kalau kita bicara revenue stream tuh Dari iklan Dari endorse gitu kan Kalau main YouTube berarti dari arsene dan yang lain gitu Nah ada sebuah ketakutan Bagaimana memulai bisnis Pada saat ditanya Kenapa lu ke bisnis aja Enggak gue Gue udah cukup deh dari endorse aja gitu Oke Nah apa saran mas buat teman-teman Katakanlah yang Yang sama sesama public figure di dunia artis gitu kan Supaya Ayo kita main bisnis juga gitu Apakah tujuh sendiri Atau harus berpartner Apa saran Gak bisa disalahin sih Kang Karena dulu juga gue kayak gitu Sama ya Dulu juga gue tipe yang Mainnya di comfort zone gue Comfort zone itu kan ketika kita sudah tahu Dalam sebulan ini kita dapat berapa gitu kan Sedangkan dalam bisnis Itu kan kita gak tahu Terkadang kita bisa untungnya Masya Allah Terkadang malah gak dapat untung Terkadang ruginya juga Ya Allah gitu kan Jadi Jadi memang gue gak bisa menyalahkan teman-teman Karena jujur Gue dulu Gue ngomong gue aja deh Dulu gue mentalnya bukan mental pebisnis Dalam arti Ya gue berharap sekarang gue punya mental itu ya Dalam arti Gue dulu ketika Disuruh bisnis gue mikir Oke Ini kan Pertama kali gue buka tuh restoran 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 sushi dulu kan Sushi Nah Gue bilang sama dia Eh sama partner gue Eh gue Enggak maksudnya gue mau mendalamati Oke kalo lo ngajak gue bisnis Gue kan udah ngumpulin duit dalam sinetron Gue capek loh Main sinetron tuh capek Terus gue udah ngumpulin Tiba-tiba gue invest duit gue Terus rugi Gimana tuh Iya Ya kan Kalo sinetron enak gue capek gue dapet duit Tapi gue ini gue invest gue capek juga Tapi gue ilang duit gue gitu kan Nah itu yang ketakutan gue dan itu Gue pernah ngalami seperti itu Dan gue makanya wajar kalo temen-temen ada beberapa yang di dunia entertainment Cuman ketika ingin melangkah di dunia bisnis Dia juga takut akan hal itu Cuman Memang kalo boleh memberikan masukan ya Ini mohon maaf ini masih belajar juga Harus berani dulu memang sih Harus berani dulu Mentalnya tuh Kita harus Iya harus bahasanya Coba dulu deh Coba dulu deh Karena Kalo gak kalian coba Kalian gak akan ngerasain sensasinya sebenernya gitu kan Gak akan ngerasain sensasinya gitu kan Tapi Gue dulu kan tipe yang Udah setelah gue ngerasain sensasinya Gue ada uang bisnis Ada uang bisnis Tapi di satu titik Kok ilang terus ya uang gue gitu kan Lama-lama akhirnya gue pikir Oke Gue langsung analogikan sama dunia entertainment Dulu gue shooting Shooting apa adanya gitu kan Background gue bukan di dunia acting Bukan Gue masuk-masuk aja gitu kan Tapi akhirnya gue menyadari Ketika gue ikut Dapat film Terus gue ada workshop disitu Dan gue liat Masya Allah ya ternyata Ilmu itu begitu penting Gue akhirnya menganalogikan sama dengan dunia entertainment gitu Jadi bisnis juga tetep butuh ilmu gitu Nah gue inget kata-kata lo juga Bisnis kita punya ilmu bisa rugi Apalagi tanpa ilmu gitu Sama aja kayak bunuh diri Nah itu dia Gue bener-bener terngiang-ngiang Karena gue ikut workshop Gue ikut seminar Gue menambah relasi gue Dan sampai di satu titik gue ngerasa Gue butuh partner Gue butuh partner Walaupun gue belajar semanapun Gue tetep butuh partner Karena gue ngerasa Gue lebih pede Dengan ada partner gitu Atas izin Allah ya Gitu Jadi tetep Kita sebagai manusia Mungkin bagi teman-teman yang entertain Berarti merasa DNA-nya adalah entertain Bagi saya seorang pengusaha DNA-nya pengusaha DNA-nya pengusaha DNA-nya influencer DNA-nya influencer Maka cara yang tepat adalah berkolaborasi Berkolaborasi mungkin ya Berpart Mas mungkin untuk awal ya Iya iya Matap nih Nah mas Saya akhir-akhir ini ngeliat nih Postingan mas Wisnu di Instagram Lagi Katanya di tetangganya Apa di tempat tinggalnya lagi Pembakunan masjid ya Iya mushollah jadi masjid Mushollah jadi masjid Gitu kan Dan endorse-nya katanya disedekahin Itu biar Iya ya cerita Ini dari dirimu juga Kok bisa gitu Karena gini Cukup menantang Untuk bisa Mengeluarkan sesuatu yang menjadi Income utama Dan itu besar lah kan Iya gak ingat Tapi besar lah ya Besar lah kan Iya lumayan sih Iya lumayan ya Maksudnya dapet income dari endorse itu lumayan gitu ya Tapi Gak tau kenapa ya Gue bener-bener waktu Gue baca punya lo Kang Waktu Tentang sedekah itu Terus dulu kayak gitu Gue langsung bilang Ya Allah Kok tiba-tiba dapet inspirasi Pagi-pagi kayak gini ya Gue langsung susun Kata-kata segala macem Hampir sama sebenernya kan Hampir template sedikit sama seperti lo Cuman gue ubah sedikit lah gitu Nah cuman Di satu sisi Ya gue mikirnya Balik lagi yang Aduh suratnya surat apa gitu ya Intinya Ketika orang mayat aja Ketika dibangkitkan Munafikun ayat 10 Munafikun ya Munafikun ya Ayat 10 ya Nah itu aja Ketika dibangkitkan aja Dia pengennya apa Bersedekah Kang Itu gue pikir Kenapa dia bersedekah ya Kenapa gak umroh Haji Kenapa gak apa Gak apa gitu segala macem Kenapa sedekah Berarti ada sesuatu yang sedekah Dan mudah-mudahan Ini karena masjid ya Kang Masjid Insya Allah Gue berharap ini salah satu sedekah jariah gue Karena kita tahu kan Hadisnya kan ada kan Kalau kita meninggal semua amalan Habis Kecuali 3 hal Salah satu adalah sedekah jariah Dan ini mudah-mudahan Banget gue dapet ini Selain ilmu yang bermanfaat Mudah-mudahan ya Selain itu juga Anak yang soleh Yang mendawakan orang tuanya Mudah-mudahan Makanya gue akhirnya berpikir Bismillah Mudah-mudahan ini salah satu jalan gue Dan mudah ada yang terinspirasi lagi Kang Dari antum dulu Abis itu gue Abis itu dapet yang lain Kan setiap orang yang transfer ke gue Lo dapet pahala juga insya Allah Masya Allah Masya Allah Mas Tapi diantara semua itu sekarang Ada gak sih mimpi Mas Wisno yang belum terjadi apa ya Mimpi ya Ya mimpi apa gitu mimpi Ovo lah Ada gak kira-kira Gue pengen punya Punya sekolah sih sebenernya Oke Gue pengen Sekolah Ya pasti sekolah Islam ya Gue pengen sekolah Tapi Kalau bisa itu free Buat Tapi buat Anak-anak kita yang memang punya Niat dan bakat untuk 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 Apa namanya Yang berprestasi lah Sudah pasti ya gitu ya Jadi bukan karena gratis Dia asal-asalan sekolah gitu Nah gue pengen banget tuh Mengembangkan sekolah Pengen banget Makanya gue punya TK sebenernya Gue punya PAUD Punya TK Memang Kadarullah masih berbayar Tapi Setiap Setiap Orang yang bayar itu Itu bukan profit Buat gue Hanya untuk gaji guru Hanya untuk operasional Hanya itu Bukan gue jadikan Bisnis ya Bukan-bukan Dan kita belak-belakan Sama Sama orang tua siswa Eh sama orang tua Iya orang tua siswa Kita kasih tau Kalau misalnya Penerimaan muridnya segini Misalnya kita bilang Dari 20 yang Cuman dapat 10 Berarti Biaya bengkak Tapi kalau misalnya Dapet 20 Biaya akan berkurang Dan itu orang tua pada Akhir-kakhir Beneran nih Iya Dan Alhamdulillah Hari tahun ini full Full orang Gitu Dan Gak tau gue pengen banget punya sekolah Mudah-mudahan maksud gue Mudah-mudahan ilmu bermanfaat Bisa dapat di situ tukang Jadi ada sedekah jariah Ada ilmu bermanfaat Terus ada Anak yang sholai Beneran Kita harus banyak anak yang sholai Tapi kalo malah diduk sholai dalam hadis itu Sebenernya bukan hanya sekedar anak kandung ya Oh bisa anak yatim ya Anak-anak yatim Anak didik Masya Allah Jadi peluang kita semua sekarang yang pengen Dapat pahala banyak dari doa anak-anak kita ya Masya Allah Masya Allah Oke mas pertanyaan terakhir dari saya Mungkin buat teman-teman ya Buat gini Saya tau mas Wisnu ini sekarang Aktif banyak di dunia Apa namanya Bisnis juga kan Di kajian juga sering Gila macam Tapi tidak bisa dipikirin juga Masih banyak Apa Anak muda mama yang kalo ketemu tuh Ah Wisnu Gitu kan Foto-foto dan segala macam Mak-mak gitu ya Nah banyak kan youtuber Subscriber saya tuh Mak-mak Siapa? Mak-mak Nah apa pesan mas Wisnu Pada emak-mak agar mereka tuh Supaya makin Apa Semangat gitu kan Semangat berprestasi Dan segala macam Monggo bicara langsung Bismillahirrahmanirrahim Untuk emak-emak yang keren Masya Allah luar biasa Kami Jujur saja ya Kami Sangat berterima kasih kepada emak-emak Termasuk saya bilang Emak-emak adalah ibu saya sendiri Dan istri saya sendiri Karena Saya begitu Apa namanya Saya merasakan Ternyata Perjuangan seorang wanita itu Begitu luar biasa Ketika saya melihat Proses persalinan istri saya Saya lihat itu Bener-bener sampai saya nangis Sampai saya nangis Melihat istri saya Berjuang untuk Meliharkan anak pertama kita Itu Ya Allah Bener-bener ternyata Saya sampai dalam hati saya Kalau Gua ada disitu Gua gak akan sanggup Gua gak akan sanggup Ternyata Siiran bisa gitu Jadi Banyak ya Kisah-kisah Para sahabat Dia Ataupun Menceritakan tentang Bagaimana luar biasanya Perjuangan seorang ibu Dan gak mungkin Tergantikan dengan Apapun Kalau saya mau Menggantikan jasa ibu saya Gitu Nah Untuk emak-emak terus Berkarya Terus berprestasi Terus Tapi memang kita sudah tahu bahwa Kodrat utama seorang emak-emak adalah Menjadi Kalau misalnya di dalam Di dalam rumah tangga Kepala keluarganya Adalah Suami Tapi Gurunya adalah Sang istri Madrasah pertama Untuk anak-anaknya Anak-anak kita Adalah Ya emak-emak gitu Memang kodrat utama Memang di rumah Punya Menjaga anak-anaknya Menjaga harta suaminya Dan lain-lain gitu ya Tapi Bukan berarti Emak-emak Tidak bisa Menghasilkan uang sendiri loh ya Bukan berarti Hanya diam di rumah Ataupun gimana Gitu ya Jadi Mungkin banyak Hal-hal yang bisa dilakukan oleh emak-emak Tapi tetap Harus hal yang positif Coba Bikin karya apa Misalkan Contoh simpelnya Contohnya Ketika emak-emak memang Punya bakat di bidang masak Kenapa gak masak? Bikin YouTube Sekarang dunia kita udah di YouTube Kang Dewa bikin YouTube Saya The Sungkers Family bikin YouTube Gitu kan Bikin YouTube Channel Bikin Misal jago masak jengkol 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 terenak di dunia Gitu Insya Allah viral tuh Gitu kan Ataupun bikin apa Gitu kan Itu Misal punya Punya apa Potensi di dunia Masak Ataupun misal bingung Aduh Bang Kayaknya bingung nih Mau bikin apa Saya gak punya bakat apapun Pasti punya bakat Cuma kalian belum menemuin aja nih emak-emak Gitu ya Nah Misalkan contoh simpelnya Apa ya Jadi reseller Apapun Apapun Misalnya pakaian gerai hawa kah Ataupun beli malang strudel Terus jual lagi kah Kan bisa Gak bikin produk sendiri Tapi hanya menjual Punya online Punya media sosial Kenapa gak dimanfaatkan Gitu kan Ataupun Nah ini Kang Dewa nih Kang Dewa ada Beorl ya Kang ya Ada Beorl Beorl Nah saya denger-dengar Kan banyak cerita sama Kang Dewa Ngobrol juga sama Bunda Erliani ya Owner dari Beorl Itu Masya Allah membernya sudah banyak banget Dan jujur Saya pernah datang ke sana waktu itu diundang ya Kang ya Masya Allah terima kasih Kang Saya melihat bagaimana itu emak-emak yang banyak di hadapan saya Tapi punya nilai juang yang begitu luar biasa Mungkin salah satunya adalah ketika dapat spirit ya Ataupun dapat semangat dan ilmu dari Kang Dewa untuk jualan Kita tahu kan nih Raja jualan nih Masya Allah ya Raja selling nih Masya Allah Jadi emak-emaknya semakin semangat untuk berjualan Nah jadi memang beda nih Beorl nih Saya lihat gitu ya Kang ya Masya Allah Jadi emak-emak kalau misalnya memang bingung Jualannya gimana Ataupun gimana gabungnya Mungkin salah satu yang bisa saya kasih masukan Salah satu Kenapa gak join di Menjadi member Beorl Anda bisa ketemu sama lingkungan yang positif Insya Allah Dan Anda akan mendapatkan ilmu dari Kang Dewa Insya Allah Ya Selamat berjuang emak-emak We love you emak-emak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hahaha Demikian kawan-kawan obrolan kami Dari saya dan Master Kuisno Bagaimana perjalanan beliau Ya dari dulunya di dunia entertain Akhirnya hijrah Dan ternyata Allah Kenaikan janjinya bahwa Rizki datang dari arah yang tidak disangka-sangka Bisnisnya laris-maris Strudelnya berkembang besar Dan sekarang menjadi pribadi yang lebih seberang part Ya So jangan pernah ragu untuk hijrah Karena janji dari Allah tidak akan pernah salah Pasti di depan Insya Allah ya Itu jemukin dari kami ya teman-teman Ya jangan lupa untuk subscribe channel ini terus-terusan Supaya bisa update terus Aktifasi, inspirasi dan juga Video yang seolah-olah membugah Anda semua Dan juga channelnya beliau Ya Ya walaupun gue jauh banget sih subscribernya Ya ya Semoga pindah Semoga segera pindah subscribernya Itu aja mungkin teman-teman Insya Allah kita ketemu lagi di video-video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax